Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Fearless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan dan kedua tetua utusan Sektes Wanling meninggalkan kota Linsui Dan singkat cerita mereka pun sampai di Sektes Wanling Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur spoilernya Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Setelah sampai di Sektes Wanling, Chinan nampak sangat terpukau dan kagum dengan tempat Sekte yang sangat indah dan luar biasa Setelah itu mereka bertiga pun memasuki Sektes Wanling Sepanjang perjalanan menaiki anak tangga, Bai Heng terus memberitahu tentang aturan Sekte yang tidak boleh dilanggar selama ada di sana Setelah berada di suatu tempat, Chinan melihat banyak sekali murid baru yang ada di sana Dia dapat merasakan bahwa murid yang paling lemah di tempat itu hanyalah berada di ranah bodi tempering tingkat 4 Xiao Qingku kemudian berkata bahwa dia akan menemani Chinan untuk berjalan-jalan melihat-lihat keadaan di sana Sementara Bai Heng tidak diajak oleh tetua Xiao Qingku dan memerintahkannya untuk beristirahat saja Beberapa saat kemudian mereka berdua yaitu Chinan dan Xiao Qingku memasuki Sektes Wanling dan melihat-lihat keadaan di sana Semua murid yang ada di sana matanya tertuju kepada Xiao Qingku yang memiliki kecantikan luar biasa Selain itu mereka semua juga dapat merasakan bahwa kekuatan Xiao Qingku benar-benar sangat kuat Beberapa orang berkata bahwa itu adalah Xiao Qingku yang merupakan murid wanita tercantik yang ada di Sektes Wanling Namun ketika mereka melihat ke arah MC kita Chinan mereka semua nampak sangat iri karena Chinan bisa berjalan berdua dengan si cantik Xiao Qingku Selain itu mereka juga merendahkan Chinan yang masih berada di ranah bodi tempering tingkat 5 Mereka semua tidak dapat melihat kultipasi Chinan yang sebenarnya Karena Chinan selalu menyembunyikan kekuatan dia yang sesungguhnya Ketika mereka berdua sedang berjalan tiba-tiba muncullah seorang pria yang berkata kenapa saat ini Xiao Qingku tidak menemui Tuan Oiyang Dan kenapa Xiao Qingku malah datang ke tempat ini bersama anak kecil yang masih bau kencur Waduh geng MC kita direndahkan nih geng disangka anak kecil yang masih bau kencur Mendengar perkataan tersebut Xiao Qingku memerintahkan anak muda tersebut untuk berhenti berbicara omong kosong Selain itu dia juga memerintahkan pemuda tidak sopan tersebut untuk segera pergi dari tempat itu Si pria tersebut nampak sangat kesal namun dia mengingatkan bahwa latar belakang Tuan Oiyang sangat luar biasa Si pemuda juga berkata bahwa dia bisa pergi dari tempat ini asalkan saja bisa membawa Xiao Qingku Ketika si pemuda sedang berkata demikian tiba-tiba Chinan berkata bahwa si pemuda sangat tidak tahu malu banyak berbicara omong kosong Tentu si pemuda yang mendengar itu dia sangat marah karena seorang junior berani bersifat arogan di hadapannya Si pemuda berkata apakah anak bocil bau kencur tidak tahu siapa dia sebenarnya Chinan yang mendengar itu dia dengan tenang berkata bahwa si pemuda adalah murid yang lebih tua darinya yang ada di sekte Suanling Chinan kemudian membalikan pertanyaannya apakah si pemuda tahu tentang dirinya Mendengar perkataan tersebut si pria itu menjadi sangat terkejut dan kemudian bertanya siapakah kau sebenarnya Chinan berkata sambil bergaya bahwa dia adalah seorang murid laki-laki yang direkrut oleh nona Xiao Qingku Dan juga merupakan seorang murid luar sekte Suanling Mendengar jawaban tersebut sontak saja si pria yang lainnya yang ada di sana menjadi sangat terkejut Karena sebelumnya mereka mengira bahwa Chinan akan berkata asal-usulnya yang sangat mengerikan Dan ternyata geng dia hanya menyebutkan identitasnya dan itu mah perkara yang biasa saja Jadi geng identitas murid luar sekte Suanling bukan hal yang perlu ditakuti Tapi itu mah merupakan identitas bagi murid yang baru masuk ke sekte Suanling Si pria nampak sangat marah dan dia berkata bahwa dia saat ini akan mewapatkan Chinan yang kurang ajar kepadanya Xiao Qingku kemudian berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun melukai murid baru yang didapatkannya yaitu Chinan Menurut Xiao Qingku bahwa Chinan adalah murid paling berbakat yang dia dapatkan saat ini Mendengar itu si pria tersenyum tipis dan berkata bahwa dia juga menemukan murid berbakat pada pencarian murid sebelumnya Si pria berkata bahwa dia ingin menunjukkan siapakah murid yang paling kuat dan berbakat di antara mereka berdua Yaitu ketika nanti di turnamen yang sebentar lagi akan segera diadakan Dan setelah itu si pria pun pergi dari tempat tersebut Setelah kepergian orang tersebut Xiao Qingku mengingatkan bahwa pemuda tadi adalah Molly yang merupakan putra tetua ketiga sekte Suanling Dia sangat kuat dan juga kejam jadi nantinya Chinan harus berhati-hati terhadapnya Karena tadi Chinan telah berani-berani memprovokasinya Namun dengan tenang Chinan berkata bahwa dia tidak takut sedikitpun kepada si Molly Tidak lama setelah itu tiba-tiba kekuatan energi spiritual terpancar tidak jauh dari tempat tersebut Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa Beberapa saat kemudian muncullah seorang pemuda yang bernama Lin Ji Xiao Semua orang yang ada di sana nampak sangat kagum dan juga terkejut Karena mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Lin Ji Xiao sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 9 Lin Ji Xiao kemudian mendekati yang cantik yaitu Xiao Qingku Iyalah geng dasar para pemuda kalau melihat yang cantik-cantik langsung didekati aja Lin Ji Xiao kemudian berkata apakah dia bisa berteman dengan Xiao Qingku Namun Xiao Qingku tidak menjawab pertanyaan dari si Lin Ji Xiao dan dia malah cemberut Sepertinya geng Xiao Qingku sangat tidak suka kepada si pemuda karena selalu bersifat arogan Lin Ji Xiao kemudian berkata apakah nona Xiao Qingku tidak mau menjawab pertanyaannya Penyebabnya adalah bocil yang ada di sampingnya Hadeh geng lagi-lagi MC kita dianggap bocil bau kencur dan tidak tahu apa-apa lagi Hadeh hadeh Selain itu Lin Ji Xiao juga menyebut MC kita cinan sebagai sampah yang tidak ada gunanya Namun tiba-tiba sebuah energi spiritual meledak tidak jauh dari tempat mereka Dan tidak lama setelah itu muncullah seorang pria kuat yang diselimuti oleh energi spiritual yang sangat luar biasa Cinan sangat terkejut dan dia kagum ternyata murid-murid yang ada di sekte suanling hampir semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa Pemuda tersebut juga sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 9 Pemuda tersebut kemudian menantang Lin Ji Xiao untuk bertarung dengannya Karena sekarang dia sudah menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya Namun dengan kalem Lin Ji Xiao berkata bahwa dia tidak bisa sombong di hadapannya Beberapa saat kemudian si pria juga melihat kepada cinan yang berani dekat-dekat dengan si cantik Xiao Qingku Lin Ji Xiao dan juga si pemuda tersebut merendahkan cinan karena mereka mengira bahwa dia masih berada di ranah bodi tempering tingkat 5 Cinan yang mendengar itu dia sedikit emosi dan mengekstrak sedikit energi spiritualnya Dia berkata bahwa dia bisa mencapai ranah bodi tempering tingkat 5 hanya dalam waktu 20 hari saja Mendengar itu semua orang yang ada di sana nampak sedikit kagum karena cinan dapat mencapai ranah bodi tempering tingkat 5 dalam waktu 20 hari Namun mereka menyayangkan karena tingkat martial spirit pedang milik cinan masih berada di tingkat 1 Namun si pemuda botak dapat merasakan bahwa martial spirit pedang cinan sedikit aneh menurutnya Lin Ji Xiao berkata bahwa sampah seperti cinan berani-beraninya memprovokasinya Xiao Qingku kemudian berkata bahwa bakat yang dimiliki Lin Ji Xiao di matanya hanyalah sampah dan tidak berguna Mendengar itu Lin Ji Xiao menjadi sangat marah dan esmosi karena direndahkan oleh Xiao Qingku Lin Ji Xiao sangat kesal dan pergi dari tempat tersebut Meskipun kesal tapi tidak berani memprovokasi Xiao Qingku karena menurutnya dia sangat kuat Xiao Qingku kemudian mengingatkan cinan agar berhati-hati terhadap Lin Ji Xiao Karena cinan telah berani memprovokasinya barusan Namun cinan berkata bahwa Xiao Qingku tidak perlu khawatir terhadapnya karena dia bisa melindungi dirinya Beberapa saat kemudian energi spiritual terkumpul dan muncullah seorang tetua Sekte Suan Ling Mereka semua dapat merasakan bahwa tetua tersebut sangatlah kuat Si tetua kemudian berkata bahwa kompetisi perbakuhan taman murid baru akan segera diadakan dalam waktu 10 hari lagi Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi tersebut maka dapat pergi terlebih dahulu ke Istana Gongpa atau Kuil Gongpa Yaitu untuk memilih teknik seni bela diri ataupun mencari senjata yang dibutuhkan yang cocok untuk mereka semua Tetua tersebut kemudian melihat kepada Lin Ji Xiao dan juga kepada si botak yang menurutnya memiliki bakat luar biasa Tetua tersebut berkata bahwa mereka berdua dapat memilih dua senjata ataupun dua teknik seni bela diri yang diinginkan Berbeda dengan yang lainnya geng yang lainnya hanya dapat memilih satu teknik seni bela diri ataupun senjata Namun tetua tersebut juga mengingatkan kepada semua murid untuk jangan baku hantam secara pribadi Jika seseorang berani melanggar maka murid tersebut akan dikeluarkan dari sekte Suan Ling secara tidak hormat Semua murid baru kemudian menganggukan kelapanya tanda mereka semua telah mengerti dengan pengumuman dari si tetua Lin Ji Xiao nampak sangat kesal dan marah dan dia sangat ingin mengalahkan Chinan sekaligus memberi pelajaran kepadanya Yaitu ketika nantinya di kompetisi akbar yang akan segera diadakan Xiao Qing ku juga memberitahukan Chinan tentang kuil Gong Pak Bahwa disana terdapat senjata dan juga teknik rahasia seni bela diri yang sangat kuat Mendengar itu Chinan tersenyum tipis dan dia sangat tertarik terhadap kuil atau istana Gong Pak Singkat cerita pada saat ini Chinan sudah berada di luar istana atau kuil Gong Pak Disana terdapat tetua penjaga yang dikerumuni para murid Para murid tersebut meminta izin kepada si tetua agar mereka bisa masuk ke dalam kuil Gong Pak Chinan dapat merasakan bahwa tetua penjaga benar-benar sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada para tetua sekte yang pernah dia temui sebelumnya Chinan kemudian memberi hormat kepada tetua penjaga Tetua penjaga memperkenalkan dirinya dia bernama San Lao Tetua San Lao kemudian mempersilahkan Chinan untuk segera memasuki kuil Gong Pak Setelah itu Chinan pun berjalan berniat untuk memasuki kuil Gong Pak Tetua San Lao dapat merasakan bahwa bakat yang dimiliki oleh Chinan benar-benar sangat luar biasa Setelah berada di dalam kuil dia nampak kagum karena disana banyak sekali buku dan juga teknik seni bela diri yang sangat berharga Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya